masuk ke menu font sebelum menambahkan font kita download dulu fontnya masuk ke fontgoogle.com terus cari font yang ingin di download kalau sudah di download terus di extract kita masuk ke tambah data pilih filenya terus font familienya itu fredoka1 untuk font style-nya itu bold weight-nya 400 tombol upload nah disini kita non-aktifkan dulu salah satu ya terus kita lihat hasilnya selamat menikmati selamat menikmati